Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama gue RWP apa kabar kalian para The Caster Indonesia gue harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja guys nah ini dia ya di depan kalian sudah tertatar dengan rapi ini die case yang bakal gue review kali ini teman-teman ada banyak banget tapi yang bakal gue review cuma satu item ya satu item disini ada double sih ya penasaran item apa die case apa yang bakal gue review kali ini seperti biasa teman-teman kita bumper dulu guys musik oke teman-teman langsung aja ya langsung aja kita bakal review yang lagi nge-heats di beberapa minggu terakhir ini teman-teman ini langsung aja ya langsung kita buka kita lihat kita review ini dia guys nah ini dia ini Land Rover Land Rover Land Rover Double Cabin ya lebih tepatnya sih ini teman-teman 15 Land Rover Defender Double Cap nah ini dia gokil ya ini bukan fokusan gue sih ya tapi gue suka aja jadi gue kumpulin ini die case karena cakep banget dari awal kemunculannya langsung ada salah satunya yang sudah gue custom nanti bakal kita lihat lah ya ini gue dapet teman-teman ini bisa dilihat ya ini harganya enggak promo jadi untuk temen-temen yang hunting ini harganya enggak harga promo tapi harganya harga normal itu dia 55 ya dibuletin Rp 55.000 aja guys nah ini dia guys jadi gua hunting dari dua tempat yang berbeda tapi dapetnya yang sama guys ini yang belakangnya juga sama teman-teman wah ini dia gokil ya tapi bedanya sih ini yang di sebelah kanan ini dia kartunya lebih rapi enggak enggak berkerut dan babelnya juga lebih cakep guys jadi ini bakal gue simpan yang di sebelah kanan ini bakal gue simpan teman-teman dan yang ini bakal gue dobrak langsung aja nanti gue review juga itu juga dapet di hargain sama ya karena enggak enggak promo teman-teman jadi harganya harga normal dapet di harga Rp 55.000 itu dapet di toko yang berbeda nanti bisa teman-teman lihat di akhir video ini ada video huntingnya ya jadi ini udah resmi lah ya disini juga ada empat ya ada empat item yang berbeda lagi karena yang di tangan gue sudah ada si Landy alias 15 Land Rover Defender Double Cap disini juga yang pertama ya langsung aja kesini ini di series off-road mode runner sekali ini guys disini ada Mercedes-Benz Unimog 1300 disitu juga ada 64 jetster komando dan disini ya ini dia yang banjir ya semuanya banjir sih ya tapi ini juga cakep nih kalau untuk di custom ada apa ini DLDS442 W30 gua gak ngerti ini mobil apa kalau yang ngerti silahkan komen di bawah nah ini dia ini inceran para dexter juga dan Hunter juga teman-teman siapa lagi kalau bukan Toyota Land Cruiser dan Landy tentu aja di item-itemnya bagus semua cakep-cakep semua dan inceran-inceran para Hunter dan para dexter juga guys nah mungkin tiga teratas ini ya Unimog TLC sama Landy baru ini ini yang ketiga dan ini yang keempat oke langsung aja kartu bagus cakep desainnya juga keren ini juga menarik aku langsung aja guys langsung aja kita dobrak ya kita dobrak langsung kita review temen-temen nah ini dia let's go kita dengarkan suara crispy nya oke itemnya sudah kebuka langsung kita zoom langsung kita lihat dan kita review temen-temen nah ini dia ya ganteng habis guys keren 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 di bagian depan seperti ini dia detail yang seperti itu aja ya karena ini juga mobil-mobil off-road jadi kotor ya gitu ya dibikin kesannya dekil dekil dan kotor gitu temen-temen karena dia main di becek-becek kan ini lampunya jadi total turun cat aja dan di tengahnya sini ada garis putih ya ada garis putih dan sini juga ada listnya gitu seperti itu dia warna hitam hitam satin Dove temen-temen tuh jadi dia nggak mengkilat ya dia satinnya agak Dove gitu lengkap dengan spion nah dari view dari sampingnya ucak banget guys keren 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 ini kampurnya karena disini dia kayak abis main becek-becek kan gitu jadi di offer vendor-nya juga coklat gitu guys ya banet juga coklat karena kesannya ini dia lagi bismen becek-becek kan lari ke sebelah belakang nah gokil di bagian belakang guys ini bagian belakang bisa temen-temen lihat ya waduhnya agak ngeblur gitu temen-temen uu agak sedikit ngeblur ya Nah itu dia di bagian belakang detail cukup ajib banget karena disini ada lampunya lampu lampu sen lampu belakang lampu remnya cakep banget seperti ini dia juga warna coklat senada dengan bagian interior di bagian dalam nah ini dia bagian sebelah kanan enggak terlalu jauh beda dengan sebelah kiri karena disini ada x-house nya uh gokil guys ini cakep ya dia kacanya bening temen-temen kacanya bening jadi kita bisa langsung lihat interior di bagian dalamnya senada dengan warna coklat-coklat kotorannya guys nah dia cakep banget gak jadi ini mobilnya rasanya becek ya becek kecil gitu tapi ini keren-keren banget guys nah mau lihat keseruannya seperti apa ketampanan seperti apa langsung aja kita lihat di display yang muter-muter let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke temen-temen seperti ini ya seperti ini day case yang sudah berhasil gua custom sebelah kanan dan ini yang masih original ya ini salah satu yang bikin gua jatuh hati dengan Landy apalagi double cabin ini guys jika nah apa karena emang cocok banget kalau kalian custom of root seperti ini ditambah refrex diganti ban dikasih isian Wah gokil banget nah terserah temen-temen lebih suka item yang original original atau yang sudah di custom tapi khusus untuk yang muteruners kali ini offloadnya ya kalau gua lebih seneng dengan kondisinya seperti ini ya karena dengan ban yang sedikit dekil seperti ini kesannya lebih wuah natural banget guys jadi kayak abis kotor-kotoran gitu ya kayak abis main becek-becekan di offload gitu nah gokil gokil demikian video kali ini terima kasih sudah menyaksikan video ini secara lengkap dari awal sampai dengan terakhir tanpa diskip-skip seperti biasa terus hunting terus semangat terus berkarya terus koleksi semua day case yang kalian suka dan bukan yang mereka suka hari WP pamit wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dekister indonesia bye bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax